Selamat datang di channel LPK Permata Kasih Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton Selamat pagi semuanya Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pasih Pengganti air susu ibu Mungkin sebelumnya sudah dibahas tentang asib Di kota besar terutama Jakarta, Tangerang, Bekasi Banyak wanita atau ibu-ibu itu tidak memberikan asinya kepada bayinya Mereka cenderung memberikan pasih atau susu formula Memberikan susu formula Ada beberapa alasan yang membuat mereka harus memberikan susu formula kepada bayinya Ada empat alasan penting yang membuat orang tua atau bayi Wanita yang ada di kota besar tidak memberikan asinya Bisa disebutkan alasannya? Mbak Rafika, silakan Produksi asinya kurang? Ya, asinya kurang Artinya disini produksi asinya kurang Jadi bayi membutuhkan susu tambahan ya Makanya diberikanlah susu formula Karena ibunya bekerja Ya, itu alasan utama Karena ibunya bekerja Seorang ibu yang bekerja atau wanita bekerja itu Sangat merasakan terganggu jika dia memberikan asinya Terutama pada saat dia rapat Seperti itu ya Kalau dia merasa terganggu dengan Dia harus saatnya memberikan asinya Jadi dia memberikan susu formula kepada bayinya Ada alasan selanjutnya? Ya, Mbak Sivana Ibunya malas Ya, ini alasan utama juga ya Ibunya malas ya Ibunya tinggal di rumah Dia tidak bekerja Tetapi dia malas memberikan asinya Terutama pada malam hari Dia malas bangun ya Ada satu alasan lagi yang membuat tidak diberikan asinya Silakan, Mbak Ibu yang sedang sakit Ya, ini juga Ibunya sedang sakit Setelah melahirkan Ternyata ibunya sakit Tentunya dokter melarang ibunya Untuk memberikan asinya kepada bayinya Ya, takutnya nanti terkeluar sakit Ya, itu empat alasan penting Yang membuat Ibu-ibu yang ada di kota besar atau wanita itu Tidak memberikan asinya Ya, pada pertemuan pagi hari ini Kita akan mempraktekan bagaimana Membuat pasi yang benar ya Membuat pasi yang benar Ya, mungkin ada beberapa Babysitter yang sudah pengalaman ya Terutama yang sudah punya anak ya Mungkin pernah memberikan susu formula kepada bayinya Ya, kita akan mempraktekan membuat susu formula Di tabel pemberian takaran susu formula Ya, sudah dibaca semuanya Ya, oke ya Saya rasa sudah dibaca Di sini ada tabel pemberian susu formula Saya yakin semuanya paham Kalau di setiap kaleng susu Itu pasti ada Ya, usianya berapa Ya, tabelnya sudah ada usia berapa Berapa sendok takar Berapa banyaknya air Ya, sudah jelas Di sini lebih terinci Saya akan menjelaskan Pemberian susu formula Ada tambahan di sini Ya, yang pertama Kita akan membuat susu Satu sendok takar Satu sendok takar itu berapa cc? Satu sendok takar berapa cc? Yang diketahui 30 mili atau 30 cc? Oke ya Satu sendok takar Itu 30 mili Ya Atau 30 cc? Satu mili sama dengan satu cc ya Kalau bayi mulai 0 bulan sampai 6 bulan Biasa sendok takar yang dipakai adalah 30 mili atau 30 cc Sedangkan kalau usia di atas 6 bulan Ada beberapa merek susu sudah pakai yang lebih besar Atau dua kali lipatnya Yang 60 mili atau 60 cc ya Oke Di sini Di tabel Ada tambahan di sini Kalau membuat susu Langkah yang pertama Adalah Memberikan air dingin terlebih dahulu Setelah air dingin baru Air panas Lalu baru susu Nah Air dingin dan air panas Kalau dicampur Biar kita menghasilkan air yang hangat kan Tetapi di sini saya beri penjelasan Tentang perbandingan banyaknya air Dan banyaknya air panas Perbandingan yang dipakai adalah Tiga berbanding satu Ya Misalkan Saya akan praktekkan Membuat susu Bayi usia Baru lahir ya Sampai 7 hari Tetapi langkah yang pertama Sebelum kita membuat susu Tentunya botol itu harus steril Ya Setelah dicuci Langkah selanjutnya adalah mensteril botol Pada saat kita akan membuat susu Kita juga harus steril Tangan kita terutama Sebelum membuat susu Cuci tangan terlebih dahulu Baru kita membuat susu Saya akan praktekkan Pembuatan susu untuk bayi baru lahir Ya Yang pertama Kalau kalian sudah baca tabel Pemberian susu Bayi baru lahir Itu Pemberian susunya Cukup 2 sendok takar Banyaknya air 60 mili Nah Nah 60 mili itu Sudah air dingin Dicampur air panas Ya Karena perbandingan Tiga berbanding satu Sehingga menghasilkan Ya Bayi baru lahir 0 sampai 7 hari Pemberian susunya itu 2 sendok takar Dengan banyaknya air 60 mili Ya Tiga per empat Ya Tiga per empat Adalah air dingin Dingin Seperempatnya air Panas ya Air panas Karena perbandingannya Tiga berbanding Satu Ya Tiga per empat dari 60 mili Adalah 45 mili Ya oke Kita Isi air dingin terlebih dahulu 45 mili Ya 45 mili Oke Ditambahkan air panas Sampai 60 mili Ya Sampai 60 mili Oke Ya Langkah selanjutnya adalah Pemberian susu Nah Waktu kita mengambil susu Satu sendok takar Bukan seperti ini ya Satu sendok takar itu Kita pereskan di pinggirannya aja Nah Kita pereskan Lalu kita ambil lagi Kita pereskan Ya Jangan lupa langsung ditutup kalengnya Karena tidak boleh terbuka sampai 3 menit ya Tutup Nah Kemudian kita tutup kembali Tutupnya Nah Langkah selanjutnya itu bukan dikocok ya Tapi diratakan seperti ini aja Begini susu sudah rata ya Sudah kita ratakan Kalau ingin mengetes apakah hangatnya pas Tapi kalau sesuai perbandingan sudah pas Sudah pasti pas ya Boleh dites dengan cara kita teteskan di punggung tangan Oh Sudah pas hangatnya ya Oke Baru kita berikan kepada bayinya Ya Itu langkah pembuatan pasi Atau pembuatan susu formula yang benar ya Nanti bisa diterapkan pada saat Anda bekerja Langkah yang sudah kami jelaskan disini Ya baik Sekarang saya minta salah satu Untuk mempraktekan cara membuat susu yang baik Siapa yang mau maju ke depan? Mbak Rafika Oke silahkan Mbak Rafika Ya oke Mbak Rafika akan mempraktekan Membuat susu untuk usia berapa? 3 sampai 6 bulan Ya silahkan Ya untuk bayi usia 3 sampai 6 bulan Dibutuhkan air 180 mili ya Air dinginnya 135 ya Nanti air panasnya 45 Terima kasih setahil Terima kasih setahil Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.